perhatikan dia di rumahnya anak yang misalnya anak emas anak yang muda sih juga paha indah saya mau tanya ketika dia menjadi budak dengan menjual oleh abangnya kepada orang Israel saya mau tanya masih ada pakaian yang paha indah itu iya padahal budak memakai pakaian paha indah gak ada ceritanya dari semua peristiwa ini yang berbalik arah salah satu kerajaan gak pernah merusak sama Allah mengajukan reputasi kehidupan dari seorang Yusuf dia tidak menyalahkan situasi kondisi yang hanya dihadapi dia tidak menyalahkan orang lain dia tidak menyalahkan diri sendiri tapi dia tetap tekur melakukan apa yang bisa dia lakukan dimulai dimulai dari diri sendiri jadi Yusuf itu jadi mudah tapi bermasalahnya sekarang diberikan diri bukan apa status kita yang membuat kita tidak bisa maju dan lepas tetapi siapa yang bersama dengan kita di tengah-tengah kondisi kita itu menjadi mutlak penentu apakah kita berhasil apakah jalan tepat apakah kita merosak dan untung kenapa saya kata yang tidak satu sebagian kita ternyata ada sesuatu yang ajaib tangan yang tidak terlihat dan ikuasinya nyata terjadi di nikmati ayat yang kedua perhatikan yang kedua tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaan maka tinggal ia di rumah Tuhan yang berlaku sendiri saya merosak beri yang pertama ada penaksir yang memperkirakan Yusuf ini akan berubah untuk kita selama sepuluh tahun sepuluh tahun sepuluh tahun berarti jumlahnya sekarang begini kalau Tuhan mau mendidik kalau Tuhan mau proses itu kok lama-lama banget sepuluh tahun apalagi Yusuf yang orang lain berbeda beda dengan bangsa Israel yang tinggal tepukkan sepuluh tahun sepuluh tahun sepuluh tahun di padang turut selama berapa? empat puluh tahun kalau memang orang itu membangkang sepuluh tahun 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 tapi kalau kalau dalam istri terakhir Tuhan Tuhan mengizinkan seorang melalui proses yang lama dan sepuluh di proses menjadi seorang mudah kalau kita tidak tahu tidak mengerti maksudnya tujuan Tuhan baik dari apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita kita akan menjadi orang yang rapuh orang yang dapat tidak bertanya tapi kalau kita menangat dan mengerti maksud Tuhan dan sepuluh kita akan tegak dan kuat kita akan tetap semangat dalam melewati proses itu sebagai contoh yang kita tahu bersama sekarang sepuluh tahun tentang persenangan dari kasus pembunuhan perencana saya melihat Bapak Insudara kita akan mengikuti nanti di tiktok atau di Facebook atau di Youtube waduh saya sangat cek tapi ada juga orang yang mencintai mana seorang ketanya anaknya meninggal dengan perencana kau jokit kau nyanyi ada cerita yang berlaku tapi kalau saya memikirannya puji Tuhan mereka dari kebukaan dan kesedih mereka dan Tuhan pake membawa mereka ke semacam kami olah semua yang ada kesana silahkan siapun bebas yang tanggung kamu ini kerajaan luar biasa saya ketika bangga sahur ayah anda mulai berjokit wai semata berantus mulai setelah selesai mereka menjadi saksi menjadi saksi bertemu dengan general yang membunuh langsung anaknya bersama istri itu setelah selesai mereka bersaksi yang yang itu juga menyanyi 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 suka cinta datang lagi dia sawah dengan orang seratus ribu baik seratus ribu bikin sawah semua udah dibiayai semua itu tempat makan semua dibangun jalan-jalan teman-teman maka bukan yang sesuai cara kita saya mau kasih tau kalau mereka sudah bisa bangkit begitu ribu di Tuhan jangan hanya kita membuat komentar-komentar yang inginir itu masakan hanya menyimpul begini dia ngapun yang berlaku setelah rumah sampai mati bukan apakah kita ini punya pengharapan siapapun yang buat mati dalam Kristus ketika nanti Kristus ternyata pada kedua Tau musyak mereka yang malih Kristus pertama dibangkitkan dulu nanti menyaksikan Kristus di atas setelah mereka dibangkitkan di selamat di luar kita yang masih akan diubah sejak matah dengan mengenakan dunia kita tidak salah orang yang patut itu di atas ada pengharapan dalam Tuhan selalu setelah yang dikasih oleh Tuhan jangan kita lihat konteks ini ternyata Yus-Yus 100 semakin mudah tidak merintami tidak menghalangkan Tuhan hadir dalam hidupnya nah apa ini penting untuk kita jadi bukan satu kita sebagai apa kondisinya kita sebagai apa bukan itu yang menentukan contohnya kami aku mah aku mah aku mah begini keuangannya begini mana mungkin begini begini saya itu pikiran manusia tapi ketika kita sadar kita ini ada dalam situasi kondis yang tertentu kelihatan pelik kelihatan suka kelihatan tidak mungkin tapi ketika kita ada berjalan bersama Tuhan dan kita tidak berjalan kebenaran percaya status sebagai budak sebagai musuh tidak mengalami musuh untuk berhasil nah gak maksudnya makanya pernah saya katakan disini aku tidak takut masuk neraka sekalipun yang penting aku berjalan bersama Yesus disana karena suasana neraka akan berubah menjadi suasana solat ketika Yesus ada bersama bukan maksudnya raka aku tidak tidak takut masuk ke situasi kondisi sebagai budak sekalipun yang penting yang penting Tuhan ada selalu menyertai saya tetapi Tuhan selalu menyertai Yesus karena Tuhan menyertai Yesus maka Tuhan membuat Yesus selalu berhasil dalam segala apa yang di kerjakan tidak 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 nah sekarang tanya kita ketika Yesus berhasil 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 yang bisa Yesus tidak protes Tuhan aku yang usah baik sekali kerjakan berhasil dirikan bukan untuk diriku tapi untuk penipan untuk itu hartanya yang ada di rumah hartanya tidak ada dirada tidak kita jadi tidak ada tujuan untuk saya memang kita di rumah manusia itu langsung mengarahkan dirinya tapi coba kalau kita jeli kita orang 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 di sekitar kita yang dipulihkan yang ditolong yang dibuka melalui Yusuf yang diberkati dan Tuhan nah sekarang saya menjawab apa maksud Tuhan menjijikan seputarnya dengarkan pak kalau kita tidak mengerti seperti dari orang tua kan jangan memilih dan itu saya buat di kontek datang ibu saya sekarang melalui ini jauh-jauh saya sekarang sekarang melalui tegak kenapa karena saya di balik dari kematian anakku ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dengan maksud dan tujuan untuk menolai institusi polri yang sedang ada masalah tidak 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 terlalu terlalu korban anak yang mati dengan cara tidak terhukur apa yang sudah ada di dalam oknum itu terlihat bagaimana sebenarnya realita kenyataan yang sangat terjadi dari kita juga dengan Yusuf diizinkan Tuhan 10 x 365 berapa 300 berapa 300 berapa 300 300 500 kan 1 tahun eh 3 365 10 berapa 300 300 500 10 tahun itu waktu yang 10 tahun bagi insub bagi mudah saya merenung Tuhan apa kira-kira maksud 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 Tuhan mungkin Tuhan kok anakku begini kok aku begini kok istriku begini suamiku begini apa yang maksud kalau kita tahu jawabannya dengan hasil dengan Tuhan kita akan buat apa dan saya menemukan 5 2 hal kenapa Yusuf diizinkan sampai 10 tahun yang pertama Yusuf itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk mengerti pola gaya cara hidup dari Mesir sehingga nanti ketika dia akan menjadi pertanian negeri itu menjadi hasil dan boleh bagi dia untuk bisa memimpin Mesir wow ternyata maksud Tuhan coba kalau misalnya kita menempat kita menemukan sebuah sebuah bagaimana gampang 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 kita kaget ini bahasanya bagaimana gayaannya bagaimana kalau saya mau bagaimana kalau saya mau kita bisa adaptasi bersosialisasi supaya kita berfungsi secara efektif efisien optimal itu saat orang biasa hujitkan Tuhan sampai 10 tahun mengalami sesuatu untuk mendiri dan memberikan pembelajaran kepada Tuhan supaya ketika Yusuf akan memasak jangan dia menjadi seorang yang sombong dan atur tetap dia menerang hati amin jadi kalau ngapain saudara-saudara menghadapi sesuatu coba tarik ke diri masing-masing harus jawabannya jangan pertanyaan banyak dari bumi dia tidak ada jawabannya dia mau mengkacau kita ini pertanyaan banyak coba pertanyaan seribur banyak yang mencari jawab ya mereka buat pertanyaan 10 yang mencari jawab kalau satu bisa keriting wajah kan gimana ini 10 kalau satu yang mencari jawab ini 10 dari 100 tinggal kalau itu keriting wajah kita oleh sebab itu kita harus tahu ketika ada pertanyaan pertanyaan yang dimunculkan ketika ada situasi yang disini ada kita harus belajar dengan hati meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tuntut pipir kita terbuka dan menemukan jawab tetapi di sisi lain untuk anak-anak kita yang bergabung saat ini untuk kita semua sampaikan pesan yang penting ini kepada setiap kita kepada anggota saya menemukan yang mencari perhatikan selalu bersama saya ayat 2 tetapi Tuhan menyertai Yusuf saya tidak tidak yang menjadi orang yang selalu berhasil dalam terbuka dalam pekerjaannya pekerjaannya ayat ketiga sedelah dilihat oleh Tuhan ya Yusuf yang selatai Tuhan dan Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang yang keempat maka Yusuf mendapatkan kasih Tuhan dan ia boleh apa tanya Tuhan yang saya dikantar pekerjaannya yang naik air kita yang dikerjaannya yang keempat meraih 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 saya mau tanya apa ini seorang saya menyoroki akhirnya menyoroki kata-kata pekerjaannya yang dikerjaannya melayani dia pengertiannya anak-anak adikkan anak-anak ternyata Tuhan memberkati orang yang tulis satu dari kata-kata Tuhan memberkati orang yang sudah berkata-kata pekerjaannya yang dikerjakannya melayani dia Tuhan memberkati orang yang berkata-kata bukan sama Tuhan memberkati orang yang bekerja itu maksudnya nah maksudnya jadi kalau adik-adik disini anak-anak anak-anak kita di mana orang tua tidak mungkin Tuhan memberkati kita kalau kita odang-odang kaki di pertahanan itu maksudnya saya mau tanya Yusuf bisa tanya Tuhan Yusuf terhasil dari Yusuf yang saya tanya Tuhan terhasil karena Yusuf melakukan pekerjaannya maksudnya jadi misalnya tanya aku cakap Tuhan aku mau pinta aku mau jelas aku mau ranking aku mau berhasil tapi tidak melakukan apa-apa jadi tidak kok Tuhan jahat pasti tidak dengan doa doa ini didoakan itu kau ngajar Tuhan biar apa yang kau berkati kau tidak berbuat apa-apa mahim minum Tuhan berkata para siapa yang tidak bekerja janganlah ia makan di rumah mana anak perhatikan diri di rumah anak-anak kalau tidak bekerja jangan kalau tidak mau mencubiri jangan kalau tidak mau mencapu rumah jangan gimana ini rumus Tuhan halo apa itu jadi saya menurut saya dengan baik kalau saya menjawab ketika Yesus mau memilih murid-muridnya yang pertama pertama saya tanya dulu siapa murid Yesus yang pertama siapa Petrus dan Andreas Yaakobus dan Yohannes Yesus itu kan datang ke detik pantai ya ada dua orang yang berdiri banyak Petrus dan dan setelah itu ada anak maksudnya yang banyak Yaakobus dan Yohannes saya mau tanya Yesus ketika mau memanggil mereka jadi murid-muridnya kita lihat yang berbahasa rasu mereka beri segala apa yang sudah menjalankan benar-benar sedang sedang benar-benar benar-benar itu maksudnya jadi Tuhan itu sangat suka memilih memberkati menolong memutangkan jalan bahkan memberkati apa yang dilakukan yang kejalan tetapi rumusnya ada jembat satu baca yang sebetap ya bunga baca rendang yang kejar Amsal 19 saya buat bagian awal cepat Amsal 19 saya buat bagian awal udah Amsal 19 saya buat bagian awal Amsal ayo yang saya menampukan saya berkali saya menampukan yang lain silahkan tanpa pengetahuan keragianan keragianan berarti orang yang suka bergaya dan bekerja bekerjalah dengan dengan cerdas itu maksudnya jadi ada orang bekerja tapi dengan cerdas contoh anak-anak kita ini bekerja 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 belajar bekerja kata kata menanjah menanjah itu kan bekerja belajar latihan cerdas contohnya belajar ini cerdas kalau saya belum tahu kalau saya menanjah saya itu bisa menjadi 25 halaman karena 25 halaman saya bisa makan apalagi inti saya inti saya yang barangkali diunjikan sudah ada di dalam apa yang telah saya lakukan itu namanya bekerja dengan cerdas cara lalu paksa perusaha halaman harus hafal tidak segera segera hati itu bukan jaringan kita caranya contoh dulu bagaimana cara menggulingkan batu yang besar coba cara menggulingkan batu yang besar agak mirip tanah tapi batunya misalnya cukup yang 200 300 bagaimana cara menggulingkan kalau ada kita disini menggulingkan dengan cara melolong bisa tidak 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 tapi bagaimana cara menggulingkan ambillah batu yang lebih kecil ambillah kayu yang kokoh baru diungking nah maksudnya ketika diungking baru kayu yang panjang ini dipegang itu bisa tidak buruk bisa bisa inilah namanya bekerja dengan cerdas tapi kalau aku harus bekerja sampai kering akan batu batu sampai keluar darah keluar kenapa kerana ini bekerja hanya dengan otot bekerja itu jangan hanya dengan otot tapi juga dengan otak itu maksudnya tanpa kerajinan tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik jadi berarti rajinlah dengan cerdas itu maksudnya rajinlah bekerjalah berkari dengan cerdas supaya efekti efisien optimal atas itu maksudnya tapi yang kedua berarti kembali perjanjikan satu ketika Yesus berjalan setiap tidak bisa naik karena banyak mereka mereka sedang membahas untuk bekerja disitu dikatakan sepanjang malam mereka bekerja keras tetapi tidak menangkap apa jadi selain dari kita bekerja harus bekerja baru kita diperkari tapi bekerja tidak harus bekerja cerdas yang kedua bekerjanya yang kami bekerja dengan menghadirkan peneritaan Tuhan kenapa? karena Petrus dan kawan-kawan mereka bekerja semacam baham mereka tidak menangkap apa-apa tapi ketika Yesus berkara bertolak ke tempat yang dalam tebakkan lajalan untuk menangkap kita Petrus berkara gunung telah semacam malam kaya bekerja langsung kami tidak akan apa-apa tapi karena kami kami yang berkara aku akan menemankan jalan jalan menemankan jalan itu bekerja saya tanya kalau misalnya pincu dan kawan-kawan yang menemankan jalan dalam dalam menangkap mereka mereka melakukannya dan mereka melakukannya mereka menampak sejumlah besar mereka sehingga jalan mereka habis koyang artinya ketika kita mengencana maka apa yang kita kerjakan dengan jernas kita kerjakan dengan penyerahan kepada Tuhan itulah yang diberkati oleh Tuhan anak-anak tarik ke ini mas oh iya terima Tuhan aku bawa pulang Tuhan aku mau belajar kalau tidak belajar itu udah terima kasih sampaikan itu yang yang yakin dia dapat nilai nilai Allah nilai 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 dia orang yang main-main melulu kerjakan udah minggu depan ujian anak-anak kampang berlepati kampang meredihkan sesuatu mudah setelah besok hari ini belakang dia masih kosong makanya nah dia pergi ke nubur sampai ke nubur nubur tolong mulu bagaimana sehingga ada jalan kerasi cuman amin buku jatakan Tuhan bawalah sini maksudnya apa bawalah air nantik usul maksudnya apa diambil buku ini dibakar pasir rumah jika dibakar baru apa namanya ampas ini kan ada yang hitam hitam ditaruh lakit jelas diadih tak jadi hitam lah ini minum sampai masuk seluruh kelejaran berapa berapa kenapa tidak mungkin justru sakit perut tidak jadi ujian soalnya kenapa ini biar minum bekas dari buku buku yang dibakar maksudnya saya kasih dengan terbaik jadi tolong jangan berpikir begini ada bahasa lain yang berkata begini bekerja berdoa bekerja berdoa jadi jangan hanya berdoa tapi tidak berdoa doa apa yang mau kita kerja penyertan Tuhan memang penentu berhasil tapi firman Tuhan juga berkata kita tahu sekarang alat bekerja kalau alat bekerja nanti kita lakukan dengan kita Tuhan bukan bagian jadi tolong jangan sampai tidak bekerja jangan ada banyak mengkai nanti dapat punten 95 dapat nilai 96 berkata berkata jadi hanya lainnya makanya karena puncak saya paling besar tapi aku begini begini banyak begininya begininya terus saya begini begini itu yang kami siapkan untuk begitu akhirnya terasa jadi jangan hanya mau begini begini tapi persiapan untuk mencapai begini itu yang menentukan bukan berangga menang begini tapi tidak ada berangga disiapkan langkah-langkah yang tepat dan cerdas untuk mencapai yang begini jadi bekerja yusuf diberkati Tuhan tidak jadi lepaskan dari pekerjaannya yang dikerjakannya melayani dia semua itu bekerja jangan lupa berarti kan baik berarti pikirkan masing-masing jangan terasa berarti kalau tidak bekerja jangan jadi kalau ada di rumah kita yang hanya pengen enak doa mau bikin sesuatu dengan dia tapi cocok kan tapi jangan begini juga sebab menunjukkan aku bekerja aku bekerja dengan satu satu pun gak selesai juga kerjakan dengan segera hati dengan sungguh-sungguh karena usaha yang kita lakukan dengan segera hati itu yang membuat kita berkasih coba kita buka bentuk saya tidak mungkin lagi menjau warga ini masih anjir tapi saya membuka dua tawai tidak besar tepada teman-teman yang mengikuti sesuatu lain yang pernah saya katakan ini sebagai ayat aman buat ayat tawai tidak besar ayat 20 sampai 20 1 2 2 tawai 31 20 sampai 21 ini yang menutup untuk kita sebelum kita masuk di dalam 2 tawai 31 20 21 2 23 demikianlah perbuatan hiskiah di seluruh ilmu dia melakukan apa yang baik apa yang jujur dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allah dan setiap usaha yang dimulainya untuk melayani terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan alat dan perintah Allah ia mencari Allah semuanya dilakukannya dengan segera hati sehingga segala usahanya maka di sini karena kita juga dia bekerja mari berhenti ke daerah apa demikianlah kita mulai dulu mari lanjut ke beri berbuatan oke seluruh yang melakukan itu bekerja iya melakukan melakukan apa yang baik kalau begini kalimat bekerjanya apa ada yang akan melakukan apa yang jujur apa yang jujur itu tergak kalau ada ku'ma berarti menunjukkan kalimat yang diulang tanpa melakukan kalimat yang sebelumnya sementara kalimat ini begini ia melakukan apa yang baik ia melakukan apa yang jujur benar kan ia melakukan apa yang benar dihadapan Tuhan semuanya usaha yang dimulainya untuk pelayanan pelayanan itu pekerjaan dan untuk pelaksanaan tawal Tuhan bekerja itu semuanya bekerja melakukan menangkap firman bekerja melakukan pekerjaan kita masing-masing dimatalkan disini akhirnya terakhir semuanya dilakukannya bukan diharapkannya bukan diimpikannya bukan dipikirkannya bukan dirancangkannya tapi dilakukannya dengan segenap hati sehingga sehingga usaha berhasil jadi kamu ingin sekarang kamu lakukan apa ini terdapat dari Yusuf yang memutip Sapi sekalipun status sebaga mudah percayalah penyertaan Tuhan selalu hadir dalam hidupnya yakin apa sekalipun Tuhan menyertai dan membuat berhasil tapi Tuhan hanya berkati dan membuat berhasil orang yang mau bekerja dengan cerdas bekerja dengan penyertaan Tuhan lakukanlah pekerjaan itu dengan segala hati maka segala yang kita lakukan berhasil amin